Saatnya Anda Menyimak Ragam KFFM Jangan stres, selalu bahagia dan patuhi protokol kesehatan kunci terindah dari COVID-19 Kamas Bayu penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini Masyarakat diminta untuk selalu menerapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai bagian dari perilaku sehat di tengah pandemi Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bisa mengelola stres dan selalu bahagia Yang merupakan salah satu kunci agar terindah dari COVID-19 Hal itu pun yang dilakukan oleh Direktur Rada Sudek Raton yang sembuh dari COVID-19 Eko Wigiantoro, usai menjalani isolasi mandiri Kepada Radio KFFM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Duantoro membenarkan bahwa Direktur Rada Sudek Raton sudah sembuh dari COVID-19 Usia menjalani tes swab dua kali dan melakukan isolasi mandiri selama tujuh hari Direktur Rada Sudek Raton sudah kembali beraktifitas dan dinyatakan sembuh Alhamdulillah, bertanggal 11 kemarin Wawan mengibau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan 3M Menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak Tidaknya itu masyarakat juga harus mengupayakan istirahat yang cukup, makan makanan bergisi, kelola stres, olahraga dan selalu bahagia Mengupayakan untuk istirahat yang cukup, makanan yang bergisi, dan kita happy, tidak ada tekanan, stres Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada media yang sudah mengkonfirmasi kondisi real perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan Informasi lainnya bisa Anda kunjungi di www.kfmpekalongan.id Saya Arsabri Hastian, sampai jumpa Kemikian tadi telah Anda ikuti ragam KFM Simak informasi lainnya hanya di 103,1 KFM Terima kasih telah menonton